yang perlu dikasihani pertama adalah suaminya gak pernah ngasih nafakah berarti ini dimana hati nuraninya punya anak sampai 22 tahun tidak pernah beri nafakah kalau ada laki-laki begitu gak tau itu model laki-laki apa itu kalau memang karena tidak punya rezeki lain cerita karena fakir nyungsep akan tapi sebagian orang mungkin normal gak berdua ini adalah nuraninya yang mati orang anaknya sendiri dari darah dagingnya kok itu aneh kalau orang begitu paham ya jangan sampai ada kalau mungkin dalam islam itu perceraian tidak boleh ada broken bercerai ada dalam islam tapi perpisahan yang baik tidak boleh saling mencaci tidak boleh saling benci termasuk ibu yang sukses adalah yang tidak mengajarkan kebencian kepada bapaknya biarpun bapaknya seperti itu tetap anakku kamu denger ayahmu tidak ngasih nafakah tapi kau tidak boleh marah sayangnya ayahmu adalah ayahmu suatu ketika kalau kamu sukses kau muliakan ayahmu ajari kalau anda menanamkan kebencian berarti anda gagal menjadi apa orang tersebutnya seorang istri akan gagal karena apa menjadikan anaknya benci pada ayahnya ayah tetap ayah sepanjang sampai kapanpun kemudian ini adalah suami kritik kalau ada suami begitu enggak bener tuh masa sama anaknya berhasil nafkah ya akan tapi juga perlu dilacak barangkali ngasih nafkah lewat orang tapi nggak jelas nggak nyampe bisa jadi karena suatu ketika ada orang begitu nggak nyampe jadi ditanya aja kenapa anda ngasih nafkah itu saja tanya baik-baik kemudian kalau ada komentar yang tidak baik ya seperti itu enggak usah sakit hati kan juga anaknya dia tanyakan suatu ketika saya babu ya saya punya suami tidak pernah peduli masa saya terus suruh mandiin anak saya suami saya kalau pulang langsung ini saya saya ngasih makan saya nyuapikan suami saya enak-enak saya tanya ibu itu anaknya siapa anak saya ya sudah anak saya kok pusing anak saya juga jadi katakan batuk ibu tersebut itu adalah anak saya anakmu juga kalau ternyata suaminya mantan suami tidak beri nafkah dia bersyukur biarpun tidak beri nafkah ternyata aku bisa menggedehkannya bangga dong senang Alhamdulillah tidak usah sudah begitu tidak usah di dibebani dengan jangan sampai dua pedih pedih dia memberi nafkah pedih dia mikirin omongan mertua jangan beri senang Alhamdulillah aku bisa nafkah anakku sampai gede Alhamdulillah itu nila seperti itu jadi hendaknya semua juga menata hati dan tolong biasanya wanita-wanita semacam itu lupa menjadikan anaknya musuhan dengan bapaknya atau sebaliknya seorang ayah melihat ibunya istrinya mantan istrinya tidak benar ditanamkan kebencian kadang bukan disitu mohon maaf ini masalah kebencian yang menghadirkan ada seorang suami istri yang meninggal dunia punya anak menikah lagi istri yang berikutnya punya anak ini kadang istrinya tuh bodoh ngajari anaknya enggak safaan sama abangnya yang seayah kamu lewat sana innalillah enggak boleh kalau saudara seayah tetap saudara jangan diajari permusuhan kadang-kadang mohon maaf yang istrinya dua suami punya istri dua kadang-kadang sama istri-istri ngajari anaknya masuk neraka jangan ke rumah disebut ketemu adiknya sendiri tidak boleh ketemu abangnya enggak boleh berarti anda telah mengajari saudara permusuhan berarti memutuskan persaudaraan tempatnya di neraka tapi seorang ibu yang baik sayang aku dengan ibunya si abangmu memang enggak ketemu aku enggak bisa bersapaan tapi kamu dengan abangmu lain ibu ya harus sayang tetap abangmu diajari begitu dong kalau diajarkan kebencian ini banyak permasalahan kayak begitu tuh yang biasanya gara-gara perceraian anaknya menjadi pembenci ayahnya anaknya pembenci ibunya gara-gara percaya namanya broken dalam Islam nggak boleh ada broken home harusnya nggak ada dalam Islam seperti itu jadi sampaikan kepada istri sebut berbanggalah karena dia telah menafkai anaknya senang dong tinggal nanti karena anda sudah menjadi orang beruntung jangan jangan bangkrut lainnya anda sudah beruntung ajari anak sampaikan pada dia ajari anaknya agar cinta kepada ayahnya nah suatu ketika nanti kalau sukses ayahmu ya ayahmu 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 di saat dia mendengar ibunya begitu yang ada di hatinya apa ibuku baik banget aku tambah cinta kepada ibuku pasti gitu nanti karena indah itu akan mengundang keindahan Allah Alhamdulillah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam